Yo guys, ketemu lagi di vlog gue, Resa dan Sahabat Nah, kali ini gue pengen makan nasi goreng yang menurut gue enak di sawangan Ini hati-hati orang yang jualan di situ Nanti ya, kita lihat kayak gimana nasi gorengnya Ikuti terus di vlog gue Nah, sekarang udah di tempat nasi gorengnya Mas Budi nih Mas Budi udah jalan berapa lama Mas? Sekitar kurang lebih 10 tahunan lah 10 tahun ya? Ini udah langgan, udah lama banget ya Masnya dari? Dari mati anus semua itu Masih dorong ya dulu ya? Masih dorong Ini jauh-jauh kita kesini buat nyobain Buat mengobati rasa kangen nasi goreng Mas Budi lagi Nanti kita lihat nasi goreng kayak apa ya Yo guys Nanti kita lihat nasi goreng legendaris Setelah gue udah dateng nih Lagi gole sawangan Depok ya? Iya, letaknya nanti gue taruh di deskripsi Ini ada nasi gorengnya tuh Ada potongan ayam, telur Sangat mateng sama telur al-al-al-areknya Gila, rasanya masih kayak dulu enak Potong mukamu ya Jadi ini Nasinya tuh Apa ya? Kering nasi goreng-kering gitu ya Nasi goreng Madura ya? Iya, nasi goreng Madura Enggak lembek itu Gurunya pas, manisnya pas Dan debumbu rasanya tuh yang gak pernah guys tau Gak tau, rasanya unik ya? Udah kurang lebih 10 tahun lah nih Nanggaran kita Dulu dari dia Gobak Goyang-gobak Terus mulai diteleponin Datuk sendiri Sampai sekarang dia nongkrongnya disini Depan komplek Tegi Taga ulf rawangan Gak tau ini enak banget ya? Aku belum menemukan nasi goreng yang pas kayak gini nih Jauh-jauh dari Raguna kita bela-belain makan gini Ini enak banget Hmm Enaknya Dulu kita kalo Malem-malem Laper gak lapar selalu beli ini ya? Hampir tiap hari Amin Karena disini menu nya bukan hanya nasi goreng Ada mie goreng, bion goreng, kue teo goreng Kue teo rebus, mie rebus Itu enak semua Sampai kita pesennya custom nih, telurnya double Iya Apa itu loh? Keringnya loh Iya Enggak sih bumbu rasanya sih Iya, bumbu rasanya tuh memang nampol Ada bawang putih sih Bawang putih gitu tuh ada berasa sih Enak banget Hmm 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 Sampai sekarang belum tau dulu ya Dirasain Hmm Harganya belum tau beberapa sekarang Dulu 13 ya Sekitar segitu ya Hmm Jadi Buat temen-temen yang sekitar di Depok Kawangan Kawangan Ini recommended Nasih goreng mas Budi Tanya aja Kalo masuk ke komplek telagaul sawangan Tanya aja nasih goreng mas Budi Dia gak jauh kok dari pintu masuk ya Iya Masuk dikit Enak banget ini Hmm Dan dia bukannya ini ya Biasanya sih abis isa ya baru dia bunuh Sampai jam 1 pagian Atau jam 12 Atau sampe abis Hehehe Dulu sampe tiap hari makan gini ya Gak ada bosen-bosen ya Gak ada bosen ya Gak ada bosen Jadi lu udah makan di rumah Malamnya beli lagi ini ya Iya Hmm Enak ya Ada ayamnya juga ya Potongan ayamnya Hmm Telor Hmm Jadi kalo misalnya disini saran gue sih Pesan telornya double aja Satu dihancurin, di-scramble Satu lagi 3 per 4 maten ceplok Itu mantap banget Atau dar dar? Hmm Karena darnya juga enak Oke gue lanjut makan dulu ya guys Nah kita udah mau selesai makan nih Gimana rasanya nih? Masih belum berubah ya? Bersih bersih Belum berubah ya? Ya belum Hmm Telornya nih Tingkat kematangannya ya Mantap ya Hmm Hmm Belur Belur Hehehe Enak banget Hmm 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 Jadi keliatannya tuh gak rame Lalu orang tuh udah mesen Tiwa WA dulu Hehehe Jadi tinggal ngambil Tinggal ngambil Saking enak ini Enak banget Dan dianganin selalu Padahal disini udah ada tempat makan disana Yang jual nasi goreng juga mungkin ya Iya Cuman masih gak ada yang bisa ngalahin Ini sih Tara mas Budi duluan yang ada Ada para nasi goreng selalu yang itu Enak banget Oke Nanti akan gue kasih tau harganya berapa Nah tadi kita udah bayar harganya Rp18.000 untuk 2 telor Jadi total Rp36.000 Ya pokoknya ekstra telor lah Ekstra telor Nah jadi Pas lah tegarinya Pas lah gak ada mahal Tapi rasanya enak banget Kasannya enak Jadi gue recommended banget buat temen-temen Buat dateng kesitu Terutama temen-temen yang di sawangan dan depok sekitarnya Ya Nah Sekian dulu vlog gue Terima kasih yang udah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax